Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam melindungan Allah SWT ya Amin, 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 nyerobal alamin Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap duduk yang rapi Angkat tangannya Tundukkan kepala Mari berdoa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Amin Amin Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah, baik anak-anak semua Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan Satu, faktor bilangan Bilangan A disebut faktor dari bilangan B Jika A habis dibagi dengan B Dengan syarat A dan B adalah bilangan asli Faktor ini bisa juga kita sebut dengan faktor pembagi Cara mencari faktor bilangan Faktor dari 6 Yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6 Dibagi 2 menjadi 3 Jadi, 6 merupakan hasil dari 1 kali 6, 2 kali 3 Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 Faktor dari 20 Yaitu 20 dibagi 1 sama dengan 20 Dibagi 2, 10 Dan dibagi 4 adalah 5 Jadi, hasil dari 1, 2 kali 10, 4 kali 5 Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Yang kedua, kelipatan bilangan Kelipatan bilangan adalah suatu hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli Atau bisa juga disebut dengan bilangan loncatan Cara mencari kelipatan suatu bilangan Kelipatan dari 3 Yaitu coba perhatikan 3 dikali 1 sama dengan 3 3 dikali 2 sama dengan 6 3 dikali 3 sama dengan 9 3 dikali 4 sama dengan 12 3 dikali 5 sama dengan 15 Jadi, kelipatan bilangan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15 Atau juga bisa loncat 3, 3, 3, 3, tambah 3 Kelipatan 5 Kelipatan 5 yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5 5 dikali 2 sama dengan 10 5 dikali 3 sama dengan 15 5 dikali 4 sama dengan 20 5 dikali 5 sama dengan 25 Jadi, kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan 25 Atau dengan loncat 5 Atau bilangan loncatan 5 ditambah 5 Tambah 5 Nah, sekarang kelipatan 6 Yaitu 6, 12, 18, 24 Nah, kelipatan beri 10 juga sama Yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya Baik anak-anak semua Cukup sekian untuk pembelajaran Faktor dan kelipatan bilangan Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya ya Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Angkat tangannya semua Tundukkan kepala Mari berdoa Bismillahirrohmanirrohim Wal asri Innal insana lafil husri Illalladzina amanu Amil solihati Watawasawbil Hakku Watawasawbil Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh